kita balik ke point blank lagi kita tes klik Halo guys welcome back to ke gaming ID Yap di video kali ini gue bakal bikin tutorial lagi mengenai makro ya teman-teman seperti biasa sesuai judul dan yang seperti kalian lihat disini gue udah nyiapin software dengan scriptnya ya disini kita bakal ngebahas tentang Xmouse atau gimana sih cara nyetting mouse biasa jadi makro ya teman-teman atau kui kui biasa orang bilangnya kui kui untuk shotgun disini yang belum punya softwarenya gue bakal jelasin cara downloadnya langsung aja kalian buka Chrome ya dan kalian cari aja download Xmouse nah download Xmouse ini yang paling atas yang Xmouse button control.id up to down kalian klik aja langsung klik versi terbaru dan langsung aja kalian unduh ya disini karena udah punya jadi langsung aja gue install ya cara nginstal itu gampang banget temen-temen jadi langsung aja klik dua kali Oke dia bakal muncul dan langsung aja kalian next kemudian I agree ya terus next lagi sampai prosesnya selesai dan finish close aja nah disini karena disini eh nggak kelihatan ya kemana ini softwarenya nggak nggak kelihatan dan disini kalian bisa ngecek ya di bagian sini dia bakal muncul Xmouse button control atau kalian bisa cari di pencarian Windows ya ini dia bakal muncul atau tulis aja Xmouse Oke disini gua hapus dulu ya sebelumnya udah pernah nyetting kita remove dulu kemudian apply ya Nah ini adalah tampilan awal dari Xmouse button control ya temen-temen jadi yang pertama kalian itu harus lakuin itu adalah membuka gamenya dulu ya atau point blanknya disini udah buka point blanknya Oke udah kebuka eh langsung balik lagi aja ke Xmouse nya disini kalian klik add kemudian pilih point blank.exe ya ini nggak bakal muncul kalau kalian belum buka point blanknya jadi gue sarin buka dulu point blanknya kemudian kalian add ya kalau udah muncul langsung aja kalian masuk ke left button-nya ya left button-nya disini kalian pilih simulat key ya simulat key yang ini yang dibawahnya disable langsung klik aja dan kalian buka eh nanti gue taruh di ini ya di file-nya ya ini adalah perintah atau isi daripada scriptnya banyak banget yang pakai disini sebenernya udah terlambat ya bikin tutorial kayak gini tapi nggak papa langsung aja kalian copy kemudian paste disini ya temen-temen Nah kalau udah terpaste langsung klik oke aja dan ini centangnya hilangin dulu ya centangnya hilangin dulu karena kita masih mau ngeklik ngeklik karena kalau udah kalau udah dicentang ini di point blank kita nggak bakal bisa ngeklik ngeklik lagi ya mesti di kalian uncheck dulu baru apply jadi ini mouse-nya normal ya nanti di point blank kita buka point blanknya Oke temen-temen disini langsung kita tes aja ya Nah ini gua paket gua tes pakai Mouse Razer ya nah ini sebelum setting masih normal dua klik enggak ngekwi-kwi Oke kalau kalian udah di in-game kalian bisa balik ke desktop ya terus kalian centang yang point blanknya dan kalian apply ya temen-temen Nah kita kita balik ke point blank lagi kita tes klik ini udah jadi makro Oke reload gue coba klik lagi cuman disini ada minusnya ya temen-temen disini jeleknya kita nggak bisa nah kita nggak bisa ngeklik nih jadi gua saranin kalian wajib punya dua mouse ya kita nggak bisa isi darah nih kan eh tombolnya untuk saat ini itu aktif untuk makro ya left kliknya atau klik kirinya itu aktif untuk makro jadi kita nggak bisa ngeklik biasa dan nggak bisa isi darah oke cuman untuk makro ini udah work ya nggak bakalan miss asal kalian nembaknya nunggu senjatanya kepegang dulu baru nembak lagi jadi kayak gini oke mungkin eh gua langsung tes main aja kali ya biar kelihatan wow gua gua nggak ngeliat di kanan gua ada orang sih singkat banget oke nggak apa-apa disini gua nggak bisa ngeklik lagi udah pokoknya kayak gitu lah ya eh penjelasan gua kali ini jangan lupa like share dan subscribe see you next time bye bye